Menteri Sosial Republik Indonesia siang ini melakukan kunjungan ke rumah korban siswa tewas yang diduga diania temannya sendiri di Sukabumi, Jawa Barat. Hovifah Indar Parawansa mengaku prihatin dan meminta agar semua pihak dapat berusaha mengurangi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Dalam kunjungannya ke SD Longkewang, Kabupaten Sukabumi, Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa meminta agar semua pihak, khususnya sekolah dapat menjaga dan mengawasi perilaku para siswa. Dia juga mengingatkan pengaruh media sosial, terutama konta negatif, yang dapat mudah diakses angka anak dan memicu tindakan kekerasan. Mensos juga bertemu keluarga korban dan mengunjungi makam korban. Sementara itu kakak korban, Abdul Rahim, mengaku merasa heran dan belum menerima jika kematian korban dilatakan bukan karena kekerasan dan hanya sebagai penyakit. Hingga kini aparat kepolisi yang bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia terus melakukan upaya mediasi. Rencananya dalam waktu dekat keluarga korban dan keluarga yang diduga pelaku akan segera dipertemukan.